Nah selain HOMI, tim asal Bandung juga menang dengan inovasi yang dinamakan Brain Start. Untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama kita pemenang dari Global Mobile Innovators Tournament 2016 di Barcelona. Ada Dodi Kori Utama dan juga Muhammad Hafiz Akmal yang merupakan tim dari Brain Start dan juga HOMI. Selamat bergabung di program kami. Saya ingin banyak berbincang dengan kalian semuanya. Yang pertama selamat ya sudah memenangkan peralatan tersebut dan membawa nama Indonesia lah ya di kancah dunia. Kenapa membuat Brain Start dan juga membuat HOMI? Kalau Brain Start ini ada awal muasalnya. Jadi Brain Start itu waktu tahun 2011, waktu itu saya dapat penghargaan dari Pak Budiono. Waktu itu saya bikin aplikasi untuk deteksi gizi buruk. Dan kemudian disitu saya ketemu sama Menteri Perhubungan. Beliau waktu itu menantang, bisa gak mengurangi kecelakaan transportasi di Indonesia menggunakan apa gitu? Sebuah inovasi. Nah inilah Brain Start. Jadi waktu itu akhirnya setelah tahun 2013, kita dapatkan banyak data tentang kecelakaan transportasi dan juga banyak data tentang otak manusia dan human errornya ketika berkendara. Akhirnya kita ciptakan lah Brain Start. Jadi Brain Start itu memantau otaknya. Kalau misalnya otaknya ngantuk, dia langsung memberi peringatan. Oke, bagaimana cara kerjanya kalau boleh dijelaskan dengan cara yang sederhana? Jadi sederhananya kurang lebih ini, jadi sensor otak ini dijual bebas, cara kerjanya menangkap aktivitas elektronik dari si penggunanya. Otak pengguna? Iya, otak pengguna. Jadi otak pengguna itu, otak manusia itu selalu memancarkan sinyal-sinyal listrik sama kayak jantung dan semua organ biologi selalu memancarkan aktivitas elektronik. Dan aktivitas elektronik ini mempunyai arti dan ini dia menangkap, terus habis itu sinyal listriknya masuk ke aplikasi, kita lihat-lihat semuanya. Oke, ini adalah sinyal listrik dari otak ya? Ini adalah sinyal yang sudah, istilahnya sinyal gabungan. Kami sudah melakukan summary atau melakukan recording. Supaya semuanya bisa disinginkan. Terus habis itu nanti ini kemudian kita encode semuanya, kita ubah semuanya dalam arti-artian ini. Lalu kemudian nanti masuk ke aplikasi ini. Nah, hubungannya dengan mencegah kecelakaan nanti apa? Dia memberikan alarm saja atau bisa dihubungkan dengan... Kalau misalnya ngantuk, misalnya human error, misalnya apa, tidak konsentrasi nanti alatnya akan otomatis langsung ngasih peringatan ke ininya. Nah, ini kayak gini kan ngomong dia barusan start, bagus. Iya, iya, iya. Oke. Jadi nanti mobilnya berisik aja gitu ya. Iya, benar. Iya, jadi feedbacknya emang kayak gitu. Dulu kita udah nyoba feedback macem-macem, yang paling bagus memang suara. Karena kalau misalnya pernah dipakein getaran, pake setrum kecil, malah bikin kecelakaan jadinya. Coba, saya mau coba kalau saya... Boleh, boleh, boleh. Langsung bisa berubah ke sini ya? Bisa ya? Iya, bisa. Oke. Saya lagi mikirin sesuatu ini sebenarnya sekarang nih. Cicilan rumah. Coba. Jadi... Gimana gini ya? Gini. Pakainya di situ. Ini teringannya di jepit. Di jepit. Oke. Ini yang depan harus tetap nempel di... Udah? Ya, ini kita bisa lihat kok. Coba. Apa tuh bacanya? Nah, ini... Mas, kalau nyetir sekarang nggak apa-apa kok. Kalau Hafiz terlibat sebagai apa di sini? Desainer. Desainer. Desainer semuanya ini. Semua desainer. Semua desain. Susah nggak Hafiz bikin ini semua? Susah-susah gampang, soalnya... Kalau desainer itu kan lebih ke human-computer interaction. Jadi, kita bagaimana human berkomunikasi dengan aplikasinya, alatnya. Jadi, ya kita harus tahu orang juga, terus tahu psikologi orang juga. Gimana sih cara orang berkomunikasi dengan aplikasinya. Kan background Anda apa? Di teknik informatika. Di teknik informatika. Untuk ini kan harus memahami juga aspek psikologis. Kemudian juga hal-hal yang lain lah ya, termasuk juga tentang... Komponen-komponen di... Iya, apa namanya, psikiatrisnya dan sebagainya. Bagaimana kamu mempelajari ini semuanya sampai akhirnya bisa membuat sebuah aplikasi seperti ini? Kalau saya lebih ke desain, psikologi desain. Jadi, psikologi untuk manusia berkomunikasi dengan si aplikasinya. Gimana enaknya manusia itu gimana sih berkomunikasi dengan aplikasi. Atau simpelnya penaruhan tombol. Pombolnya di mana itu kan psikologis. Ya, psikologi pemilihan warna itu juga. Nah, ini sekarang saya punya pertanyaan yang mendasar. Ini kan kalau misalnya kita... Sekarang kita bicara tentang menyetir tadi. Iya, menyetir. Lagi menyetir itu kan nggak boleh pegang gadget dan macam-macam. Nah, ini pasang alat di kepala. Pasang alatnya kan sebelum menyetirnya. Sebelum berangkat menyetirnya. Pasang alat, langsung dipencet. Kalau misalnya udah di jalan, nanti udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dengan semua yang Anda temukan ini, saya pikir ini sangat brilian. Lalu, bagaimana untuk mengembangkan menjadi jauh lebih besar lagi? Apa yang Anda butuhkan? Yang pertama memang untuk Homi kita butuh dukungan investasi. Karena memang ini kita menuju rumah pintar dan rumah pintar itu juga nggak murah. Jadi, kita memang butuh investasi untuk riset ke depannya untuk Homi. Kalau berencet sendiri bisa dibilang sudah 85% jadi. Yang jadi masalah kita itu selalu terbentur sama regulasi. Regulasi apa? Regulasi transportasi. Misalnya kita... Target kita ini adalah pingin ditaruh di supir bus, supir taksi, dan supir kendaraan umum lah. Cuma itu kan ada regulasi dari Kemenhub untuk alat-alat yang boleh dipakai. Nanti kita selalu terbentur di situ. Jadi, ini juga butuh ini ya, sinergi dengan pemerintah. Bisa mengimplementasikan sebuah temuan yang saya pikir ini luar biasa. Harusnya bisa mengurangkan keselahatan juga di kota-kota padat seperti Jakarta dan di Bandung misalnya. Oke, terima kasih Dodi dan juga Hafiz. Sukses selalu dan semoga ini tidak hanya berhenti di lab risetnya kalian. Tetapi bisa menjadi suatu hal yang besar ya untuk masyarakat Indonesia umumnya dan juga internasional. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Sukses selalu. Ini saya pakai terus nih. Terima kasih.